Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi Uskup Agung Kupang, MGR. Petrus Turang, PER, saat menerima kunjungan Ketua Komisi Komunikasi Sosial, Komsos, Keuskupan Agung Kupang, KAK, Romo Yohaneskiri didampingi oleh tim publikasi Komsos KAK, Vanteri, Elvira Siga dan Itonggana. Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 di ruang kerja Gubernur NTT, Gubernur Victor mengatakan, karya 25 tahun yang mulia MGR. Petrus Turang, sebagai Uskup Agung Kupang menjadi dedikasi mulia bagi kemajuan NTT. Berdasarkan rilis yang diterima pos Kupang, Kom, Gubernur Victor memberi apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang tulus atas kontribusi yang telah didedikasikan oleh YM. MGR, Petrus Turang, selama mengemban tugas pelayanan mulia sebagai Uskup Agung Kupang, sejak ditahbis menjadi Uskup. Untuk diketahui, MGR, Petrus Turang ditahbiskan pada tanggal 27 Juli tahun 1997 di Arena Pameran Fatululi Kota Kupang sebagai Uskup Koajutor Keuskupan Agung Kupang. Oleh MGR, Julius Kardinal Dharmaat Maja, yang menjabat Uskup Agung Jakarta waktu itu, sejak tanggal 10 Oktober tahun 1997, ketika MGR. Gregorius Monteiro, SVD, wafat MGR. Petrus Turang secara otomatis menggantikan MGR. Goris sebagai Uskup Agung Kupang, MGR. Petrus Turang, per-pertama kali ditahbis sebagai imam di Manado pada tanggal 18 Desember tahun 1974. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just-